Intro Di Jepang terdapat sebuah tempat biasa disebut izakaya yang menyediakan minuman tradisional sake dengan hidangan sederhana sebagai pendamping minum-minum. Sebuah resto di daerah Senopati memiliki konsep yang terinspirasi oleh konsep izakaya. Bagian fasad yang memiliki konsep modern memang tidak terlihat sentuhan gaya khas Jepang. Namun terlihat lebih industrialis dengan kaca sebagai poin utama. Kaca besar tersebut dapat melihat kondisi di dalam ruangan. Memasuk ke area resto, kita akan dihadapkan dengan sebuah lorong dan pintu kaca besar yang handle-nya menggunakan besi tempa. Karena banyaknya penggunaan kaca pada area depan, maka sinar matahari banyak masuk pada area ini. Apalagi skylight pada langit-langit menambah terang ruangan. Walaupun memiliki penerangan yang cukup, lampu gantung tetap dipasang untuk menambahkan efek keindahan. Di area ini terdapat pojok dinding yang dihasil dengan mural. Mural memiliki konsep Jepang dengan tokoh geisha sebagai ikon utama. Geisha ini dikreasikan sesuai dengan kondisi saat ini, di mana banyak wanita modern menggunakan kacamata hitam dan memakai tas bermerah. Mural menjadi pekal poin ruangan dan memberi penguatan konsep izakaya pada bangunan resto. Untuk furniture, kursi menggunakan material kayu yang berbentuk kotak. Dudukan kursi ini dapat dibuka dan terdapat ruang yang dapat digunakan untuk menyimpan tas pengunjung. Sehingga pengunjung tidak mengalami kerepotan saat menyantap hidangan. Sedangkan meja menggunakan kerangka busi tempa dengan permukaan yang sebagian menggunakan material kayu dan sebagian lagi menggunakan material teraso. Teraso berasal dari kata terraza, yang artinya teras atau penutup lantai untuk teras depan rumah. Teraso yang merupakan hasil limbah dari penambangan marmer yang diolah kembali ini, biasa digunakan sebagai finishing lantai, dinding, atau furniture lainnya. Karena hasil dari limbah marmer, maka corak ataupun motif pecahan batu pada teraso memiliki ukuran, bentuk, dan kombinasi warna yang beragam. Dinding menggunakan pelapis berupa panel kedap suara. Panel ini dibuat dengan gradasi warna gelap terang yang sama dalam satu ton. Hal tersebut memberi variasi pada panel ketap suara yang biasanya terkesan monoton. Sedangkan lantai menggunakan ubin tegel agar tetap memberikan unsur khas Indonesia. Sebenarnya sih buat mengredam suara, soalnya terutama di daerah sini tuh masih banyak residential. Rumah tempat tinggal orang, jadi kita tuh nggak mau ngeganggu suaranya sampai ke depan-depan. Makanya kita decide untuk pakai soundproof sih itu. Bangunan resto ini menempatkan area bar di tengah bangunan. Hal tersebut untuk memperkuat konsep izakaya yang diusung. Sedangkan pada area lainnya menggunakan mezanin sebagai area pembeda dengan lantai lainnya. Area mezanin ini menggunakan lantai parket yang memberikan nuansa alami. Di area ini terdapat sebuah ruang meeting yang dindingnya terdapat mural yang menggambarkan karakter khas Jepang. Seperti atlet sumo dan lainnya. Penggunaan cat yang berwarna-warni memberi keindahan tersendiri pada area ini. Area lounge yang terdapat di lantai paling bawah menggunakan beberapa sofa dengan dinding mural masih menjadi point of interest. Mural di sini masih menggunakan gambar yang sama pada area ruang meeting. Penggunaan resto yang mengusung konsep izakaya memang tidak sepenuhnya membuat interior bangunannya lekat dengan budaya Jepang. Hanya saja dengan penggunaan mural yang menggambarkan karakter Jepang, cukup memberikan nuansa negeri Sakura ini pada bangunan resto. Setelah inspirasi desain mural, berikut ini desain akan memberikan inspirasi DIY yang mudah untuk Anda aplikasikan sebagai elemen penghias rumah.